Al-Fatihah 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 Allah, kalau kalian ingin mendengarkan Allah berbicara, maka banyaklah membaca Al-Quran setiap apa yang disampaikan Allah ketika bacaan Allah itu, sesungguhnya adalah Allah berbicara kepada kita semuanya, makanya bagi orang-orang yang hafal Al-Quran bagi orang-orang yang mencintai Al-Quran, dan bagi orang-orang yang istiqaw membaca Al-Quran adalah kunci untuk menuju cintanya Allah makanya dari semuanya saya mengharapkan kami semuanya kami menyelenggarakan festival Al-Quran ini adalah semata-mata karena cinta kepada Allah jadi modelnya seorang menghafal Al-Quran itu adalah satu hal kalau orang menghafal Al-Quran berarti kuncinya mereka adalah ciri-ciri orang yang dicintai Allah karena orang-orang yang dicintai Allah pertama adalah orang yang selalu merindu untuk selalu baca Al-Quran orang yang selalu merindu untuk bergerak-gerak ke rumah makanya dari semuanya yang ikut pada hari ini dan semuanya kemudian yang sudah akan menginap di Wata Yusro ini maka manfaatkan sebaik mungkin dalam mengikuti lomba festival ini dan kami sengaja untuk buat acara ini kami sengaja memindahkan ke tempat ini mohon maaf ya rencana kemarin ada di di pesantra Tafi Yudul Mura'an Sintai Rasulullah rencana-rencana bagi Yusro ini rencana di Wanda kami pindah ke sini karena kami membangun di sana belum selesai dan mudah-mudahan tahun depan kita akan mengelegarakan dan kita mungkin mudah-mudahan kita sudah bisa mempunyai hall mempunyai tempat yang lebih bagus untuk diadakan tahun depan dalam acara yang sama dan pesantren Tafi Yudul Mura'an Surnomo ini kami ingin mengembangkan pesantren ini nanti adalah dengan bola modern dan religius kenapa kami mengambil itu ya karena pada hakikatnya orang-orang yang cinta kepada Allah orang-orang yang memilih Allah yang dicintainya sesungguhnya mereka juga memiliki manfaat yang sangat besar kita bisa melihat zuhurnya Sra. Rasulullah Usman bin Afad beliau adalah orang yang sangat kaya orang yang sangat penulit tapi orang yang sangat cinta kepada Allah beliau ini adalah seorang sahabat yang menghafal Al-Quran yang selalu istiqomahnya dengan Al-Quran tapi memberikan manfaat yang sangat besar karena mereka mempunyai dan titipan harta yang sangat banyak sehingga mereka bersama memberikan manfaat yang orang yang sangat banyak kita harus mengembangkan pesanan bahwa adik-adik menghafal Al-Quran juga harus mempunyai motivasi bahwa cinta Allah adalah nomor satu tapi jangan pernah ketinggalan hidup dunia adalah untuk menuju cintanya kepada Allah orang-orang yang banyak ketika seorang yang mencintai Allah ketika seseorang yang merindukan Allah bahkan mereka tidak pernah peduli yang dengan namanya neraka dan syurga karena cintanya Allah maka mereka mengesampingkan syurga mereka mengesampingkan neraka asal Allah rizu maka orang-orang yang cinta kepada Allah maka mereka akan berhidu apapun yang ditakdirkan oleh Allah maka seseorang yang ketika Allah rizu pun ini maka itu ada terletak yang pertama bagi manusia saat ini apalah para orang-orang penghafal Al-Quran para penghafal Al-Quran yang bergantiri bagi kita yang kita harus sama-sama mempunyai rasa untuk cinta Allah orang-orang yang cinta Allah maka Allah pun juga akan mencintai dan Allah akan memberikan keubatan maka mereka akan kembali dengan khusnul khuatiman dan cinta kepada Allah di bagian yang bisa kami sampaikan dalam sambutan ini semoga adik-adik semuanya yang ikut lomba festival Al-Quran ini semangat adalah semangat karena cinta Allah semangat karena mencintai Al-Quran yang diterunkan Allah kepada Muhammad Muhammad sallallahu wa'ala sallallahu sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada peserta semuanya dan ketua paniknya yang diterima sangat bagus dan nanti saya mohon Kiyanur Zahid yang membuka ini karena beliau adalah pembina pesan Al-Quran serta Rasulullah beliau sebagai pembina kalau diorganisasi di kampi tertinggi adalah pembina beliau maka saya kita nanti beliau membuka acara dimulainya festival ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar semuanya selamat berjuang selamat dengan semangat untuk membuat festival Al-Quran ini karena cinta Allah terima kasih salam wa'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh terima kasih Al-Quran terima kasih Al-Quran Al-Quran dimulainya perlombaan festival Al-Quran tingkat Jawa Timur dan adepun perlombaan dalam sesebab aku disyari bagi di dalam salam tiga hari berkutut dari anggar 20 21 dan 22 dan dari dari pembenan yang ada akan dipindahkan pada tanggal 23 iman jatuh dan sekalipun penjaraan hadiah selamat berkutus selamat Terima kasih.